Intro Oke sahabat Toto, kali ini kita mau tutorial pemasangan running board untuk Kinjang Innova. Nah disini udah ada kunci-kunci nya ada obeng congkel, ada pasring 10, pasring 12, pasring 14 dan pasring 19. Nah jadi pemasangan running board itu sudah terdapat baut-bautnya, ini baut-bautnya untuk bagian belakang, ini untuk bagian tengah sampai depan, dan sudah terdapat mur-mur dan ringnya. Nah ini sudah ada bracket-bracketnya, ini untuk bagian belakang yang terdapat dua besi, ini untuk bagian tengah, ini untuk bagian depan. Jadi depan dua, belakang dua. Jadi depan sama-tengah sama ya? Sama. Ada berapa gitu? totalnya? Totalnya ada delapan kiri dan kanan. Empat kiri, empat kanan. Nah sahabat Toto ini kita mau pasang untuk bagian belakangnya. Sudah terdapat baut-bautnya, ring, dua dan mur satu, ini besi untuk bagian belakang ini, posisinya. Jadi nanti di sini. Nah jangan lupa untuk bagian bawah sini, kita buka dulu, buat masukkan lubang bracket-bracket bautnya, paling belakang. ini kita masukkan dari belakang, dan ini yang dimasukkan ke bagian sini. Masukkan ring lagi. Baut ini, masukkan ke bolongan sini. Nah, masukkan ke sini. Lalu masukkan ring, yang sesuai ukuran bautnya, dan mur. Lalu masukkan ring, yang sesuai ukuran bautnya, dan mur. Nah, ini untuk bagian tengahnya. Yang bagian tengah, bracket. Buat masuk ke mobilnya ya. Yang warna putih. Dan jangan lupa dipakein ringnya lagi, dan mur. Kita masukkan. Biar lebih enak mengukurnya, jangan dipencangkan dulu semuanya. Untuk memasang running boardnya. Yang penting, sudah berdiri. Jadi untuk bagian tengah ini, kita pakein seperti yang bagian belakang. menggunakan baut panjang, dan ring. Ring 2, dan mur 1. Nah, ini kita masukkan dari belakang sini. Nah, kita tembusin ke bagian sini. Lalu kita masukkan bracket si running boardnya. Dan kita masukkan ring. Lalu kita masukkan murnya. Sesuai ring. Oke. Sudah terpasang. Nanti tinggal kita kencangkan semuanya. Oke. Ini untuk bagian depannya. Sudah ada bracket dan baut payung. Ring, dan murnya lagi. Ini pemasangan untuk depan. Di mobil sudah ada bolongan yang kotak. Yang bagian paling depannya. Ini langsung kita masukkan ke bagian sini. Oke. Sudah terpasang. Bagian depan sampai belakang sudah terpasang semua. Tinggal kita mengencangkan baut-bautnya. Oke, kita kencangkan bautnya. Pakai kunci ukuran 14. Bagian depan ya. Bagian depan. Menggunakan kunci. Menggunakan kunci 14. 12. 14. 15. 15. 15. 16. 21. 21. 18. 21. 27. 23. 23. 24. pas ring oh iya jangan lupa kita sama ratakan semuanya bagiannya biar running boardnya sesuai dan rata kita mengencangkan baut bagian nomor 2 dari depan kita menggunakan 2 kunci 19 pakai shock 19 pass ring 19 belakang untuk menahan dan kita mengencangkan dari bagian depan atau seenaknya kalian untuk mengencangannya oke sudah kencang kita ganjal untuk bagian depan dan belakang kita mengencangkan bagian ketiga dari depan kita menggunakan kunci 14 pass ring untuk mengencangkan bagian ketiga dari depan sip sudah kencang ini yang terakhir kita mengencangkan bagian belakang kita menggunakan kunci shock 19 dan pass ring 19 jadi yang belakang untuk menahan dan yang depan buat kita kencangkan lagi sampai jumpa di dan kita gunakan kunci nomor 14 pass ring untuk bagian bagian sini bisa 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 oke sudah kencang semua tidak ada yang goyang-goyang nah sahabat oto jadi kalau misalnya kita masang running board kita tidak bisa pakai mat guard untuk bagian depan karena posisinya running board kita ini di bagian depan baut sini seperti ini nah jadi kalau misalnya ada yang masang mat guard otomatis harus dilepas dan gak bisa kepasang nah di bagian belakang running boardnya ada baut ada empat di setiap bautnya itu dimasuki ke lubang bracketnya satu dua tiga empat bagian semuanya satu per satu ini kita buka dulu baut-bautnya nah kita masukin dan kita pasin bagian sini dan depan sini kalau udah rapet semua kita baut bagian bawah yang tadi dibuka kita masukin bautnya yang tadi kita buka kita masukin lagi bagian kedua kita buat inoca ditempel di bagian sini oke kita bakal tes untuk kekuatan running boardnya nah sekarang kita bakal pasang bagian sebelah kiri mobil sama sama aja sih seperti bagian sebelah kanan tapi bracketnya ada sebagian yang berbeda kita langsung aja pasang kekuatan 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 bagian kedua dari sisi depan sebelah kiri itu kita pakai baut yang warna hitam panjang jadi ini bracketnya masangnya agak terlalu sulit karena ada tanky di bagian sebelah kiri mobil ya agak rapet jadi kemungkinan agak sulit ya untuk masukin mur dan ringnya oke kita pasang lagi bagian bracket ketiga dari depan besinya seperti ini ditambah ring dan mur kita masukkan ke bolongan tulang mobil selamat menikmati selamat menikmati Kita pasang baut payungnya lagi di payung belakang. Seperti ini, lalu kita masukkan si bracketnya ke lubang baut, kita pakein dulu. Oke, selesai. Tinggal kita kencang-kencangkan saja. Kita kencangkan baut bagian belakang sampai benar-benar kencang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, ini kita mengancangkan baut yang terakhir bagian depan menggunakan kunci Pastering 14. Sudah kencang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kita akan coba kekuatannya lagi. Yang tadi sebelah kanan itu sudah cukup kuat. Kita coba yang sebelah kiri. Jangan lupa subscribe channel youtube kita dan follow akun instagram kita ya. Otoproject bikin mobil auto keren. Thank you. Bye. 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 Bye.